Tanya persiapan pelabuhan samudera atau hutan sudah sampai di mana? Begini, jadi pelabuhan samudera itu memang sudah merupakan rencana provinsi, kemudian rencana pusat. Awal ceritanya seperti itu, karena memang sudah ada keserisan pembicaraan itu waktu itu dengan provinsi, makanya pemerintah daerah kebahagiaan dalam hal ini untuk lahan sisi daratnya. Kemudian untuk pembangunan fisik pelabuhan dan semuanya itu, itu rencana awalnya dari Kementerian Perhubungan, itu konsepnya seperti itu. Nah, jadi dibutuhkan tanah pada saat itu diperkirakan sekitar 30 hektare, 40 hektare, itu kebutuhan awalnya. Yang dibicarakan dulu. Tapi Pemda pada saat sekarang ini sudah mulai melakukan pembebasan itu sekitar 1 hektare lebih lalu. Nah, kenapa? Karena memang kita akan melakukan pembebasan lanjut ketika memang sudah jelas pembangunannya. Tapi setidak-tidaknya, sekarang ini ketika program itu dilanjutkan oleh Kementerian Perhubungan, tapaknya atau dasarnya di sisi darat itu sudah ada. Karena konsepnya yang dibuat oleh teman-teman dari Kementerian dan Provinsi itu, sesuai dengan tata ruang itu, itu wilayahnya Provinsi dan Pusat, pengembangannya. Itu pelabuhan semudera itu ke depannya itu memang di situ ada kargonya, kemudian ada pengisian minyaknya, pengisian airnya, dan semuanya lah. Kenapa? Karena memang tujuannya, karena di selatnya Malacca itu, antara Singapura dengan Batam, selat Malacca itu sudah kerudit, maka rencana ke depan itu diarahkan melalui alki yang dinatuna ini, yang termasuk wilayah itu. Makanya kita buat daerah persinggahannya di situ. Itu itu yang menjadi konsep awalnya. Kemudian memang juga yang saya tahu adalah kita dari pemerintah daerah ada punya keinginan untuk membentuk bandara sipil. Nah, kaitan dengan itu, kita dari pemerintah daerah sudah memploting tanah itu di daerah Kelari. Nah, jadi kemarin saya dapat informasi laporan dari Bapak Perda itu ketika rapat dengan Bapak Nas di Padang. Itu dibagi porsinya. Nah, porsinya adalah pemerintah daerah itu adalah lokasi tanah, perencanaannya dari provinsi, RTT-nya, rencana teknis terinci-nya, termasuk di situ runway-nya, apron-nya, taksiway-nya, kemudian runway, termasuk terminal. Nah, tapi bisiknya itu dari Kementerian Perhubungan. Itu yang sudah dibuat. Apa maknanya? Nah, maknanya memang secara konektivitas itu dari bandara ke pelabuhan memang sudah ada jalan. Kemudian makna berikutnya adalah kita kebingin memang bandara itu tidak menyatu dengan teman-teman DNIAU, tapi ada bandara memang sipil murni yang piurnya itu dikelola oleh pemerintah pusat atau Angkasapura itu ke depan. Nah, itu memang di agenda kita sudah dan itu memang progresnya yang tadi yang saya sampaikan. Nah, itu-itu yang saya tahu sampai hari ini. Demikian, Pak. Sampai jumpa di video selanjutnya.